Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah mengajak pengurus masyarakat ketenaga listrikan Indonesia wilayah Aceh untuk mendukung dan juga membantu pemerintah Aceh dalam mengembangkan berbagai program pengembangan sumber daya listrik di Aceh Hal itu disampaikan Nova dalam sambutannya yang disampaikan Asisien Administrasi Umum Setda Aceh Kamarudin Andalah usai menyaksikan pelantikan dan juga pengukuhan pengurus MKI pertama wilayah Aceh periode 2018-2023 di Gedung Serbaguna PLN Aceh Pemerintah Aceh kata Kamarudin sedang giat-giatnya mengembangkan sumber daya listrik sesuai dengan program Aceh Energi yang dicanangkan pemerintah Irwadi Nova Oleh karena itu peran MKI sangat dibutuhkan Meskipun ketersediaan energi listrik di Aceh saat ini masih cukup kata Kamarudin Aceh masih memerlukan tambahan energi listrik untuk jangka panjang sebab itu pemerintah Aceh merancang berbagai program pembangunan sumber energi baru Beberapa potensi sumber panas bumi lain yang sedang dibahas dengan calon investor Semua itu adalah bagian dari ambisi Aceh untuk mampu menghasilkan energi listrik 5000 MW dalam 5 tahun ke depan ujar Kamarudin Untuk mewujudkan semua itu kata Kamarudin akan ada berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah Kehadiran MKI di Aceh diharapkan dapat memperkuat semangat PT PLN dan juga pemerintah Aceh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan Sehingga cita-cita kita menjadikan Aceh sebagai penghasil energi di Indonesia dapat terwujud Terima kasih telah menonton!